Intro Intro Halo Halo Terima kasih Terima kasih sekarang aku nanti sorry pak sekarang udah-barang ngapel video akhir akhir bulan ini kita renangkan ini book dan lagi malas pake kamaranya soalnya kamaranya kamaranya aku kasih pernah bagus dan karena saya harus membuat video ini ya saya harus terlakseskan video ini biar memperjelas semuanya sih memperjelas memperjelas apa sih memperjelas tentang spesifikasi kapitaan isi monster ini banyak sekali yang komen kan bang bang kaliknya pake apa kaliknya berapa cm pake peninggi berapa cm banyak warnanya berapa artinya kali gak sampe capek bagusnya ini ini buat ngecar yang penasaran aja pantai spesifikasi 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 monster enak ini kita mulai dari apa ya kita mulai dari sok aja ya sok depan sok depan itu menggunakan sok satria view satu set satu set tutup sok batang sok per soknya itu pake punya sok satria F tapi solingannya gak pake sok satria F solingannya masih bawaan ke double nah yang buat tangan itu dipotong 10 cm 10 cm kalau diukur kalau diukur itu kan sok apa batang soknya itu dipotong 10 cm nah hasilnya tingginya segini kalau diukur-ukur tingginya sekarang apa tinggi batang soknya itu sama ketika sok Honda Blade pake peninggi 15 cm tingginya yang bersama selamatnya yang bersama kenapa malang itu memakai sok satria view lebih daripada daripada apa daripada pake peninggi sok yang sulingan itu pake kalau mau tinggi kalau mau pake sok yang tinggi yang lebih tinggi soknya mending ganti batang soknya jangan tambah sulingannya itu terlalu bahaya kalau sulingannya terlalu tinggi terus selanjutnya sok belakang sok belakang saya cuman pake sok sok jadi sok kurang 36 ditambahkan sok 2 cm cuman itu aja gak ada hubungan lain karena itu udah maksimalnya sok belakang saya pake peninggi segitu kalau mau ditambahin lagi nyangkut udah paling mantap sih segitu kalau berangin laut juga bayar banget sih gak bisa napak ke pakinya yang depan aja memang terus saya udah rauh udah ketinggian banget terus sekarang bayar yang kaki-kaki ya awalnya dulu saya untuk apa saya kaki yang pertama velg depan saya pake ukuran ukuran 303 inci merk Virocy berus belnya ukuran 90x90 yang dulu saya pake ukuran 100x70 kurang enak kenapa bayar-bayar terlalu takut dia kurang bisa daya kerbang ukuran gak bisa daya kerbang tapi kok sulit kalau dikendalikan agak sulit dikendalikan karena pakai yang ini sekarang pake 90x90 yang penting juga profilnya beda saya yang dulu pake FDR sekarang pake Swallow yang Swallow Swallow HP dulu pake 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 yang 100x70 itu agak mau mepet ke sup depannya itu juga sebenarnya terlalu bahaya sih yaudah saya ganti yang agak kecil aja gak mau ganti yang agak kecil aja biar gak terlalu mepet yang depan sih teman itu kalau selangrannya juga masih original gak ada bawang-bawang bawang-bawang yang lain terus yang belakang bahan belakang pakai selangr depan eselah belakang pakai 35 incing narcam kenapa beda bawang selangr depan belum dari 36 incing ciri gak ketemu adanya yang ceng ini yaudah gak punya ceng mau mana lagi selangr aja lah bentuknya bersama tapi sebenarnya kalau milih depan sama belakang saya lebih suka yang kalau yang sering milihkan sama Firo sih lebih enak dipandang dan belakang saya menggunakan pensual juga ukuran 130 per 80 ini lebih besar ini lebih besar dan ini lebih besar dari yang sebelumnya 130 per 70 hampir sama tapi ini lebih besar gak tau soal SUV itu kayak lebih besar dulu dilihat nah pas pas masuk masalah yang ini juga sulit ini juga apa pas pemaskan dan ini juga harus masuk enter ya pemaskan ini juga sulit nah kalau kalau ini beribuat dengan armnya kalau kalau pakai FDR dan 130 per 70 kemarin itu langsung perk and play ke armnya gak ada yang sedikit pun kalau masih yang itu armnya custom gak armnya itu pakai ori masih pakai armnya muda blade orinya muda blade muda blade itu sama kayak apa muda apa muda yang absolute level sama juga dengan supra x125 yang FA basicnya hampir sama muda blade FE juga sama plug and play pakai ukuran yang pakai ukuran 300 300 300 30 30 30 30 30 per 70 itu langsung plug and play gak ada ubahan sedikit pun masuk pasang bisa saya nah kan saya gandikan gandikan 120 per 80 ini nah ketika dipasang itu gak bisa pas itu nyangkut nah nyangkutnya juga di deket rantai itu nah di deket dudukan apa deket dudukan rantai itu ada kayak semacam pengikat buat karet karet rantainya dulu saya silakan judainya karet rantainya itu nah nyangkut disitu nah akhirnya yang dudukan itu harus dikit dipotong 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 yaudah setelah itu dipotong dipasang lagi bisa yang itu penyusuan dikitnya kalau mau pakai band yang ukuran 130 20 per 80 harus dikonsulan kalau buat 200 blop dipotong bagian armnya tapi kita terlalu parah tidak terlalu bayar juga padanya kiri belakang kiri belakang saya pakai ukuran yang depan 15 yang belakang 41 karena mau pakai ukuran 2 band yang kalim benar saya bikin lebih enteng tarikannya ini terba kalau putaran bandnya sudah lebih enteng saya bikin tarikannya lebih enteng kalau pakai band yang standar kalau pakai kiri standar tarikannya masih berat kalau saya lebih menemunya lebih sukanya ukuran yang 50 per 41 merek milwood kalau untuk band belakang itu cuma itu menemukan coba mungkin itu terus apa lagi ya kalau mesin mesin cuma original itu mesinnya itu original original sudah bleed tidak ada bukan tidak ada buruk masih ori mesinnya masih ori tidak ada ubah sedikit kalau di bagian usinya usi ori belum waktunya belum matinya belum waktunya sebenarnya pengen mau jalan-jalan oke cukup segeri dulu ya saya Francis Regis I'm out